Yang paling penting itu adalah jaga kesehatan gitu Seperti tadi yang sampaikan sama Bu Indri kan Dibilang bahwa periksa kesehatan tuh gak usah nunggu sampai sakit gitu Justru ketika kamu sakit dan baru periksa kesehatan Itu berarti udah terlambat Justru preventif itu yang penting gitu kan Makanya kita bukan teman sakit loh Kita bukan klinik sakit atau apa Tapi kita sebenarnya adalah teman sehat Kita maunya membarsamai orang-orang untuk bisa tetap sehat gitu Orang perlu tahu bahwa kesehatan itu sebetulnya adalah Sesuatu package yang sifatnya holistik gitu Gak hanya sehat jasmani Rohaninya juga iya harus sama-sama juga harus dijaga seperti itu Gak semua orang dietnya cocok satu sama lainnya Jadi jangan ikut-ikutan Kalau misalkan oh yang satu diet karbo yang satu diet protein Terus ikut-ikutan oh itu berhasil ikut-ikutan Jangan mending cek dulu aja 99,9% gen kita itu semua manusia sama 0,1% itu yang membedakan 0,1% itu yang membedakan individu satu sama lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Tribunas Kembali lagi di podcast Saharian Surya dan Tribun Jatin Network Bersama saya Nurika Anissa dan rekan saya Cindy Nah kali ini kita berjumpa dengan edisi yang cukup menarik dan spesial Kali ini yaitu Miss Universe Indonesia Jawa Timur 2023 2023 Ini masih ongoing ya Iya benar Masih pendaftaran juga masih dibuka Ini kayaknya 10 menit lagi juga aku mau daftar sih Mungkin ya Siap-siap Di podcast spesial kali ini kita kedatangan tamu Yaitu salah satu sponsor yang sudah bekerja sama Dengan penyelenggara Miss Universe Indonesia Jawa Timur Mungkin Cindy bisa memperkenalkan para beliau-beliau ini Baik selamat datang di podcast kami Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk Mbak Iwanita Dan juga Mbak Indri ya dari Parahita Betul ya Betul Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Sehat Mbak ya Alhamdulillah Alhamdulillah Agak panas tapi gak apa-apa ya Mungkin Mbak Iwanita sama Mbak Indri bisa ngobrolin dulu Tentang Pak Haita itu dimana sih Buat teman-teman yang mungkin pengen Terus apa aja sih ininya layanannya gitu Untuk secara umum dulu Oke Baik buat tribuners yang belum pernah denger Parahita Jadi Parahita ini adalah laboratorium klinik Jadi kita sebenarnya head office ada di Surabaya Dan kebetulan saat ini sudah ada di kurang lebih 15 kota di seluruh Indonesia Jumlah cabangnya sudah lumayan banyak Saat ini ada 24 cabang Di Surabaya sendiri kita ada 4 cabang nih Jadi buat teman-teman yang pengen melakukan pemeriksaan kesehatan Bisa dilakukan di Parahita terdekat Kalau di Surabaya ini kebetulan kita ada 4 cabang Head office kita ada di Dharma Huangsa Terus kemudian ada di Raya Dharma Permai Ada di Mulyasari Dan di Diponegoro Jadi bisa merapat buat teman-teman yang butuh untuk pemeriksaan kesehatan Yang rasa lagi enak badan Atau mungkin butuh untuk meningkatkan imunitas ya Kita kebetulan ada layanan untuk injeksi vitamin Bisa datang ke Parahita Langsung aja ya Mbak ya Betul Dengan penyelenggaraan ajang bergensi nih Biasanya kan memang banyak yang penasaran ya Sebenarnya apa sih hubungannya gitu ya Kenapa kita yang bidang bisnisnya adalah jasa kesehatan gitu Terus tiba-tiba pengen jadi sponsorship untuk event beauty pageant gitu ya Kenapa gitu ya Padahal sebenarnya kalau dari kita sendiri Buat teman-teman yang belum tahu Parahita ini kita positioning untuk segmennya adalah teman sehat Jadi kita sebenarnya kita pengennya bawa awareness ke masyarakat Bahwa sebetulnya yang paling penting itu adalah jaga kesehatan gitu Seperti tadi yang sampaikan sama Bu Indri kan Dibilang bahwa periksa kesehatan tuh gak usah nunggu sampai sakit gitu Justru ketika kamu sakit dan baru periksa kesehatan itu berarti udah terlambat gitu Jadi yang paling penting itu adalah jaga kesehatan Nah kami sedang dalam misi untuk mensosialiskan hal ini secara luas ke masyarakat Biar orang-orang gak nunggu sakit dulu baru periksa Jadi ketika mereka justru preventif itu yang penting gitu kan Makanya kita bukan teman sakit loh Kita bukan klinik sakit atau apa Tapi kita sebenarnya adalah teman sehat Kita maunya membarsamai orang-orang untuk bisa tetap sehat gitu Yang saat ini misalnya sudah sehat ya harus dijaga tetap sehat gitu Jangan sampai sakit kayak gitu Nah misinya kan kesana Nah kita pengennya paradigma yang kita jadikan sebagai visinya marahita ini Bisa kita tularkan gitu ke masyarakat yang lebih luas gitu Pengennya kan biar mereka juga aware nih Karena sejak masa pandemi covid itu kita merasa bahwa Kesadaran masyarakat untuk kesehatan itu memang semakin meningkat Tetapi tidak diberangi Belum dibarengi dengan apa namanya Aksi yang nyata gitu Mereka sadar nih mereka butuh kesehatan Tapi habis itu ngapain gitu Mereka belum bikin aksi nyata untuk hal itu Hanya sekedar tahu nice to know aja gitu Bahwa kesehatan itu penting Nice info gitu Nice info nih aku sehat gitu Nah kadang sehat itu sendiri justifikasi dari apa yang kita rasakan Padahal sebetulnya ketika kita sehat itu harus benar-benar ada justifikasinya Aku ngerasa nih baik-baik aja Apa betul seperti itu Kan butuh nih kita cek beneran nih Kadang karena semua penyakit atau Gangguan kesehatan itu tuh gak semuanya ada gejalanya loh Gitu Kadang-kadang kalau misalnya kita ngerasa Aku baik kok aku gak ada keluhan hari ini Tapi ketika di tensi dicek tekanan darahnya eh ternyata tinggi Ada yang seperti itu Nah kita bawa awarenessnya kesana Bahwa jangan nunggu kamu ada gejala sakit Terus apa namanya kamu harus cek kesehatan Nah dalam raka itu makanya kita pengennya nanti Kita join nih sama Miss Universe Kan ajang Miss Universe ini kan nantinya Kita harapkan yang nantinya terpilih finalis sebagai pemenang Nanti bisa menjadi duta kita Juga kita bisa ikutan gitu Agent of change untuk merubah ini Apa namanya persepsi masyarakat gitu ya Akan hidup sehat itu harusnya yang seperti apa sih gitu Jadi kita pengennya nanti kita gak concernnya Bukan hanya ngurusin orang yang sakit Tapi ini gimana caranya yang sehat nih dijaga Orang sakit paling cuma 10% dari populasi yang sehat 90% ini jangan sampai nambahin 10% yang sakit gitu Kita pengennya itu jadi kita biar bisa sama-sama Join campaign untuk bikin apa ya Berkontribusi positif lah ke masyarakat kita Pengennya Indonesia lebih maju lagi Lebih sehat lagi kan seperti itu Itu misinya kita ke depan Oke jadi untuk meningkatkan Lebih kemeningkatkan awareness ya mbak Betul Memang betul sih kadang kita kan juga Enggak kayaknya kita baik-baik aja gitu loh Tapi ya kan siapa yang tahu Kalau tidak ada bukti konkret ya gitu Betul Oke benar-benar Berarti kalau untuk nanti mbak Untuk mendukung acara ini programnya Seperti apa mbak Mungkin ada program-program yang akan dijalankan gitu rencananya Betul Jadi nanti kita kebetulan kemarin sebagai sponsor Salah satu sponsor Kita nanti akan dapat slot untuk join di acara workshop Jadi di acara workshop itu Kita nanti akan kasih materi Tentang apa namanya Pentingnya gaya hidup sehat Kemudian tentang wellness juga Karena orang perlu tahu bahwa Kesehatan itu sebetulnya adalah Sesuatu package yang Sifatnya holistik gitu Gak hanya sehat Just money Rohaninya juga Iya harus sama-sama juga harus Dijaga Seperti itu Nah kebetulan Kita juga lagi ada Produk baru nih Parahita Itu kita ada pemeriksaan DNA Atau biasa Kalau di tempat kita Kita sebutnya sebagai pemeriksaan genomik ya Jadi untuk mengetahui Secara genetik Resiko kesehatannya kita ke depan Seperti apa Jadi karena kita fokusnya teman sehat nih Kan berarti kalau teman sehat Membersamai pada saat sehat sebelum sakit Berarti kan fokusnya adalah Keprediktif Preventif Seperti itu Nah fungsinya pemeriksaan genomik itu Untuk prediktif ke depan Kita secara genetik nih Punya resiko apa sih Terhadap kesehatan kita Terus kemudian Apa sih Potensi yang kita ada Yang selama ini kita Kita belum tahu gitu Karena potensi itu Kadang kan Masih ada yang di dalam ya Gak semuanya bisa Keluar gitu Terekspos Dan akhirnya nanti harapannya Seluruh peserta bisa memaksimalkan Potensinya Seperti itu Gitu ceritanya Dan ini Pak Porecari ini Beda ya dengan yang Sebelum-sebelumnya Atau yang lainnya ya mbak ya Genomik ini Pemeriksaan genomik ini Sedikit berbeda Baru Nanti akan dijelaskan Lebih lanjut sama Bu Indri Belianya ini nanti Apa namanya Produk spesialis Dari para hitam Nanti biar dijelaskan Lebih lanjut Fungsi pemeriksaan genomik ini Sebenarnya apa sih Gitu Berarti untuk workshopnya nanti Tanggal Tanggal 29 Mei ya Betul Tanggal 29 Mei Nanti kita habis Kita kasih Apa namanya Ada Ada workshop Ada edukasi Terus kemudian nanti Finalis yang Ikut workshop Nanti akan dapat Pemeriksaan genomik Dari para hitam Jadi biar mereka tahu Gitu Yang dimaksud dengan Pemeriksaan Predictif Melalui genetik Ini seperti apa sih Melalui DNA Ini apa aja sih Yang bisa dilihat Gitu Potensi apa yang kelihatan Resiko apa yang kelihatan Itu nanti Akan bisa didapatkan oleh Masing-masing peserta Kayak gitu Berarti kita harus Kita harus daftar sih Harus daftar Karena ini Pembekalan kesehatan sih Tapi kalau untuk Cek itu Nggak harus daftar Untuk pesimu Juga kayaknya ya Aku tuh nggak lalu Sini bapak awal Karena untuk informasi saja Para peserta ini Selain mendapatkan Pembekalan untuk kesehatan Mereka juga nanti akan Banyak di retetan Pembekalan lain Kayak misal pariwisata Di Jawa Timur Dan juga public speaking Seperti itu Wah itu kayak menarik sekali ya Ikut ajang-ajang Ajang Pijen Indonesia Pokoknya kayaknya Pernyanyi dulu aja apa ya Benar-benar Berarti itu salah satu Salah satu bekal yang diberikan ya Betul Mungkin lah Langsung ke genomiknya aja nih Iya tadi penasaran Genomik itu Seperti apa sih Mbak Indri? Iya Untuk pemeriksaan genomik sendiri Seperti tadi yang disampaikan Sama Mbak Yuanita ya Itu pemeriksaan Untuk melihat Profil genetik kita Untuk mengetahui resiko Kedepan Kemungkinan-kemungkinan itu Apa Kita Bisa diikuti Penyakit apa Jadi Based on DNA ya? Betul Jadi seperti itu Nah sedangkan Kita di Di parahita saat ini Kita ada tiga Tiga item Yang kita launching Mulai dari Nutri gen Terus Ada sport gen Sama wellness Nah dari nutri gen Nutri gen ini Kita bisa lihat nih Nutrisi di dalam tubuh kita Diet Terus kemudian Alergi Nah biasanya kita kan Miss universe ya Kita harus Menjaga Betul Benar-benar Harus tampil ideal Kalau tidak salah juga ada Perusahaan yang Ketika merekrut karyawan Juga harus punya Bodi yang ideal Oh ya Penampilan menarik Selain penampilan menarik Tapi Berat badannya harus ideal Oh ya Benar-benar Kadang-kadang menarik Walaupun BMI yang gak ideal Kan ada yang menarik juga Bisa diambil juga kan Bodi masakin Bodi maaf Oh ya Baiklah Ini buat tribunus yang Belum tahu kok Aku sih tahu Iya Cuma mastiin aja ya Tadi ya Oke Supaya cuma tahu Oke Jadi Kita bisa lihat Dari Dari nutri gen ini Dari resiko Apa Alergi yang kita miliki Terus Apa itu Gisi Kandungan Kebutuhan nutrisi Kebutuhan nutrisi Yang kita miliki Jadi Ketika kita mau Terlalu banyak makan Atau Bodinya agak melar ya BMI-nya agak tinggi Kita perlu diet Nah diet apa yang cocok Diet apa yang cocok Enggak semua orang Dietnya cocok Satu sama lainnya Jadi jangan ikut-ikutan Kalau misalkan Oh yang satu Diet karbo Yang satu diet protein Terus ikut-ikutan Oh itu berhasil Ikut-ikutan Jangan Mending cek dulu aja Jadi untuk planning diet Bisa ya Misalnya saya mau diet Tapi saya gak ngerti nih Makanan mana yang harus Dan boleh atau tidak boleh Yang dimakan Mending cek dulu Berarti ya Iya di cek dulu Biar sesuai Dengan kondisi genetik kita Gak coba-coba Pakai pemeriksaan genetik Ini kayaknya penting banget Karena kan ada Ibarat kan kalau misalkan diet Kan porsi makan Lebih sedikit dan lain-lain Lah kan Sebagai Finalis Asam lambung Terus sering Ini gimana Kalau gak dimakanin banyak Kan juga Takutnya naik lagi Jadi memang harus Periksa dulu Betul Makanya kalau ada temannya Oh bodinya ideal Gimana caranya Usah gak makan karbo Jangan diketukitan Sebelum melakukan cek Nutri gen Karena kondisi orang Berbeda-beda Berbeda-beda Genetik seseorang 99,9% gen kita itu Semua manusia sama 0,1% itu yang membedakan 0,1% itu yang membedakan Individu Satu sama lainnya Berbeda Oke Tapi itu sangat berpengaruh sekali Oh sangat berpengaruh Iya Itu yang sangat mempengaruhi Yang harus kita cek Lewat genomik Pemeriksaannya Karena setiap individu Itu unik ya Bu Indri Beda Beda profil gennya Beda perlakuannya Beda agak harusnya Beda agak keputusan Untuk gaya hidupnya juga Based on Pemeriksaan genomiknya nanti Gitu Mungkin selain diet Apa lagi Mbak? Kemudian ada Spot gen ya Yang kedua Spot gen Ini Biasanya Mbak Cindy Sama Mbak Nurika Mbak Nurika Kalau olahraga Nah olahraga Seseorang itu juga Enggak bisa disamakan Satu sama lainnya Oh yang satu nge-gym Berat badannya Ideal Tentu sehat Yang satunya Yoga Lari Dari kenyataan Jadi Beda juga Jadi jangan disamakan Kita bisa Dengan melakukan Pemeriksaan genomi Kita bisa Deteksi Melihat Mengetahui Mana yang cocok Buat diri kita Nah kebutuhan juga Kebutuhan orang Dari sisi Dan di Spot gen ini Kita sudah Mendapatkan Pemeriksaan Laporan diet Laporan Alergi Laporan nutrisi Sudah inti Seperti yang Seperti yang di Nutri Gen tadi Jadi ini Spot gen lebih lengkap Dari yang Nutri Gen Oke Gitu Spot Nutri Gen Spot gen Kemudian wellness Oke Nah wellness ini Lebih lengkap lagi ya Kita bisa Selain lihat Nutri Gen Spot gen juga Beberapa item Laporan ada yang Masuk juga Kita Disitu juga Bisa melihat Personality kita Pakat kita Pakat talenta kita Kita bisa tahu Dari situ Sampai kondisi tidur Kita juga bisa melihat Disitu Dermato juga Iya ya Kualitas tidur Ada dermatonya juga kan Oh iya Ada laporan untuk kulit juga Relate tuh Sama Kecantikan Gitu kan Jadi tahu nih Kondisi kesehatan kita Dan kulitnya apakah yang Memang cenderung Apa namanya Lebih mudah Keriput Atau melatonin yang tinggi Atau apa Kayak gitu tuh bisa Nanti bisa kelihatan Dari situ Elastisitasnya Bagaimana Itu nanti bisa tahu Jadi kalau mau treatment Kecantikan Jadi pas Sasaran Gitu Oh elastisitasnya Bagus Jadi berarti harus Kayak apa Treatmennya Jadi ini cocok ya Kalau misal Miss Universe Kayaknya Ambil yang wellness ya Karena ada personality Tapi Mbak Ini sebagai orang yang awam ya Itu tuh Maksudnya Bagaimana bisa Kayak seperti Makan Itu dicek Akurasinya Oh Gini Kita Pemeriksaan genomic ini Kita lakukan Itu Dengan mendeteksi Sebelumnya Di dalam tubuh kita Itu kan terdiri Dari banyak sel ya Nah dari sel itu Ada Namanya kromosom Nah kromosom Itu di dalam kromosom Ada DNA Ada RNA Ada protein lainnya Nah potongan-potongan DNA inilah yang Di namanya gen Yang kita periksa Yang 0,1% Tadi Yang membedakan Satu sama lainnya Nah dari situ Kita Lakukan Dengan Dengan cara Langsung saya jelaskan Pengambilan sampelnya Ya Prosedurnya Pengambilan sampelnya Kita kebetulan Pakai Sampelnya Tidak sakit Jadi sampelnya Diusap Dinding pipi Mukosa Dinding pipi Bagian dalam Itu kita usap Dengan Kapas lidi Nah itu Yang kemudian Kita ekstrak DNA nya Kita ekstrak Dari DNA Itulah Yang akan kita Kerjakan Dengan Alat Micro array Oke Micro array Nah Dengan Alat tersebut Kita bisa Mengetahui Nanti Kita Apa Kita Cek Sudah Sudah kita ekstraksi DNA nya Kita cek dengan Alat Micro array Tadi Kemudian kita Cocokkan dengan Marker nya Nah tentunya Marker nya adalah Yang sudah kita sesuaikan Dengan Gen-gen Penelitian orang-orang Di Indonesia Oke Itu juga Sudah dilakukan Penelitian Bertahun-tahun Tidak setahun Dua tahun Cukup lama Penelitiannya Jadi Biar Biar benar-benar Mendekati hasilnya Biar benar-benar Cocok Sedangkan Peralatan yang kita Pakai pun Itu adalah Peralatan yang Nomor satu Di dunia Jadi akurasnya Jelas lah ya Akurasnya Sangat akurat Berarti itu kan Tidak sakit ya Cuma kalau diusap-usap gitu ya Cuma diusapkan Di dinding pipi Bagian dalam Kapas lidi itu Kanan-kiri Minimal 20 Usap kanan 20 usap kiri Jangan dibayangkan Kayak Swap PCR atau antigen Gitu ya Sakit itu Oh gak ya Cuma diusap doang Di luar Mau diambil sendiri bisa Pakai kaca gitu ya Tinggal diambil sendiri gitu Ininya gampang Kalau swab PCR kan Susah ya Harus masuk sampai ke dalam Gitu ya Dan kedalaman tertentu Kalau yang ini gak Gampang banget Karena memang bisa terlihat kan Sampelnya di sebelah mana Anak kecil pun juga Gak akan takut kan Gak akan sakit Gak sakit Gak perlu diambil darah Iya bener Oke Nah mungkin ada Ini gak kayak Misal pantangan-pantangan gitu Sebelum Melakukan tes itu Iya Tiga Pantangannya mudah sih Sangat mudah sekali Serasa bukan pantangan sih ya Cuma 30 menit sebelumnya Gak boleh makan Minum merokok Tidak usah gigi Minum merokok Makan minum Gak boleh ngapa-ngapain pokoknya 30 menit sebelumnya Makan minum Merokok Tidak boleh 30 menit 30 menit aja ya 30 menit aja Gampang kan 30 menit Untuk menetralisir ini paling ya Kondisi mulut Iya betul Oke gitu Jadi prinsipnya setiap orang tuh Secara genetik tuh beda Dan genetik itu yang menentukan Kita ini seperti apa Dari luar tampilannya Bagaimana Dari dalam kayak apa Termasuk tadi yang ditanyain Sempat sama Mbak Sindi kan Bisa gak sih Apa namanya Kok bisa ya Sampai ngeliat Sampai Dalam Memang bisa seperti itu Jadi kalau yang direport Minat bakat itu Ada yang sampai gini Apa namanya Kemampuan dia untuk Mengingat Seberapa kemampuannya dia untuk Mengingat Kemudian Bekerja dengan angka Kayak gitu-gitu itu ada Jadi secara genetik itu Terlihatan nanti Kompetensinya Ini apa namanya Bakat dan minatnya Jadi nanti kalau mau mengarahkan Oh ini harusnya orangnya Lebih ke Kreatifitasnya tinggi gak nih Dari hasil ininya Jadi kalau misalnya Yang tinggi-tinggi amat Misalnya kita punya anak Kita periksa in genomik gitu Gak tinggi-tinggi amat Ya gak usah dimasukin sekolah Yang Ini yang art gitu ya Mungkin dia apa nih Bagusnya dimana Kita mengarahkannya Jadi tepat sasaran Dan memang genetik itu Yang Yang nge-build kita Jadi seperti ini Jadi kalau dibayangkan Sel sekecil itu Itu mengandung banyak informasi Sampai ada yang Kalau yang kita lihat di superhero kan Segala ada spider-man Itu kan dari genetiknya kan Yang di ini Bisa jadi lizard Dan lain-lain gitu kan Kalau genetiknya dikawingkan Dengan yang lain Kayak gitu Itu ya memang Memang seperti itu Genetik lu luar biasa sekali Wow iya loh Maksudnya untuk orang Awang yang kayak Hah bisa Bisa Dan kalau misalkan Dibilang kayak Misalkan untuk orang-orang Yang ngerasa bahwa Kayaknya aku gak Punya bakat ya Cek dulu Iya bener Ada Siapa tau dia memang Minatnya salah Iya Jadi sekolahnya di akuntansi Taunya bakatnya di Kreatifitasnya Salah sekolah Ini ceritanya Gitu Berarti itu juga untuk Mengenali diri kita sendiri juga Jadi sebaiknya Sedih mungkin ya Periksa genomiknya ya Periksa DNAnya ya Jangan cuman ngeliat Hanya berdasarkan perasaan Jangan cuman ngeliat Berdasarkan kaca gitu ya Apa Kita lihat dari fisik kita Seperti ini Kayaknya ini aku cocok Apa namanya Aktivitas fisiknya Yang harus seperti ini Belum tentu Cek dulu secara genetik Cocok atau enggak Jangan juga ikut-ikutan Jangan juga ikut-ikutan gitu Ternyata beda Gitu sama temen kita sendiri Jadi dengan melakukan Pemeriksaan lebih dini Kita lebih terarah Benar Betul Jangan ke depannya Sebenarnya tadi Jatuhnya preventif juga ya Maksudnya Tadi di hal kesehatan Juga iya Kemudian untuk Kayak mau melangkah Kedepannya kemana Itu juga Sangat berpengaruh juga Gitu loh Predictif Itu untuk Bekal kita melakukan Tindakan preventif Tujuannya apa? Ya 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 Better future tentunya Gitu kan Pengennya nantinya Berarti ini juga nanti Para finalis Dapet ya mbak ya? Dapet loh Berarti mereka juga bisa Kenal diri mereka sendiri Benar Jangan-jangan mereka juga kan Sama kayak kita ya Hah dia juga gitu Iya jalan kaget juga Pasti banyak nanti Yang ditemukan Banyak hal lah Kita juga bisa boost confidence juga loh Sangat Benar-benar banget Nah kalau untuk hasilnya nih mbak Berapa lama setelah pemeriksaan? Hasilnya Sekitar 15 sampai 20 hari kerja Oke Itu gak makan waktu lama ya mbak Untuk ambil sampelnya Ambil sampelnya cepat kan Gak sampai 5 menit selesai Prosesnya yang agak Prosesnya yang agak lama Karena harus diinterpretasikan kan Hasilnya Banyak yang harus dilihat DNA nya Untuk hasil akhirnya Baru 15 hari Kurang lebih 15 sampai maksimal 20 hari kerja lah Oke Paling lapat Wow Tertarik? Sangat lah Kalau mau pemeriksaan di semua capeng kita Para kita bisa Bisa lah ya Oh bisa ya berarti yang Enak gak repot Gak pakai puasa Yang sudah pasti nih Kayaknya kalau untuk daya ingat Aku kayak cuman 0,5 persen Belum tentu Belum tentu Belum tentu Dicek dulu Dicek dulu Dicek dulu Para kita itu Untuk pemeriksaan genomik Hasil yang kita rilis itu Nanti ada angka predisposisinya Jadi tau nanti Posisinya kita Terhadap rata-rata populasi Itu ada dimana gitu Jadi kita tau Oh ini lebih beresiko Kuat, sedang, lemah Itu ada Jadi kita tau Oh berarti aku disini nih Aku sedikit kok Di bawahnya rata-rata populasi Pada umumnya Atau Duh aku kok jauh Tinggi banget Angkanya gak Kayak gitu kan Kita jadi harus Kembali ke populasi Populasinya orang Indonesia ya Asia ya Jadi Sudah spesifik Sesuai ininya Gitu Secara rata-rata Aku sebenarnya Normal-normal aja Misalkan kayak gitu kan Aku pikir Kok buruk banget Gak juga Ternyata orang Indonesia Gitu semua Ternyata gak ya Ternyata aku buruknya Tidak sendirian Banyak temennya Mungkin Bisa Selain kepada Kita masyarakat Umum ya Secara umum Untuk para finalis nih Mungkin bisa disampaikan Pentingnya ini Pemeriksaan ini Untuk para finalis Itu seperti apa Jadi kalau untuk pentingnya Pemeriksaan genomik Itu tadi Seperti yang Apa namanya Yang kita sampaikan Jadi genomik ini Sebenarnya judulnya Kalau para hitam Kasih judul itu Lebih dari tahu Kalau yang sekarang Kita tahu Itu hanya dari luarnya Hanya dari Rasanya Perasaan begini Perasaan begitu Nah ini waktunya Kita menjustifikasi Ngeliat bener gak sih Apa yang kita rasakan Bener gak sih Yang selama ini Kita lakukan Karena itu tadi Dengan informasi Prediktif yang kita dapat Melalui pemeriksaan genomik Kita bisa ngambil Keputusan yang lebih tepat Untuk hidup kita Kedepannya Karena apa yang kita Lakukan sekarang Itu adalah Yang menentukan nanti Akan jadi apa Kita kedepan Kayak gitu Jadi penting banget Kalau menurut saya sih Kamu bisa melakukan Banyak hal Bisa mengeksplorasi Potensimu Sampai Semaksimal mungkin Karena cita-cita kita Semua orang kan Pengen jadi orang yang Lebih ini ya Lebih berkualitas hidupnya Memiliki hidup yang lebih baik Kedepannya Pastinya itu sih Pengen ya Tapi ini tidak ada batas usia ya Mbak Yung Untuk pemeriksaannya Sedini mungkin lebih baik ya Karena kita lebih tahu Kalaupun anak-anak Mau kita periksakan Kan kita tahu Kebutuhan Nutrisinya yang bagaimana Ini yang bagaimana Itu juga Sangat-sangat Bagus sekali Kalau diperiksakan Sedini mungkin Selain ini Selain yang disampaikan Mbak Yuanita tadi Dengan kita mengedukasi Pemeriksaan genomik Ke Miss Universe Kita juga Kita harapkan Beliau sebagai Duta-duta Untuk Mengedukasi Masyarakat Biar lebih aware Melalui mereka juga ya Melalui mereka Karena kan kita tahu ya Kalau misalnya Udah jadi Pemenang gitu ya Udah jadi Pemenang Miss Universe Dan lain sebagainya Mereka punya jejaring yang luas Mereka punya Power untuk Menginfluence orang lain Kenapa gak di influence Untuk hal yang baik gitu kan Karena ini nantinya kan Berujung ke Hal yang besar nantinya Tidak hanya untuk orang itu sendiri Tapi untuk masyarakat kita Pada umumnya Pengen dong Kita lihat Indonesia lebih maju Lebih sehat Ke depan bisa Makin Inilah ya Gitu ya Indonesia gak kalah Dibandingkan yang lain Kalau kita semuanya Pada tracknya Sesuai dengan tracknya Indonesia gak kalah kok Sama orang-orang yang di luar sana Kita mau loh Jadi the next Japan gitu Katanya Indonesia apa Macannya Asia gitu kan Mungkin ini lagi tidur aja Nanti abis ini bangun semuanya Karena pemeriksaan genomic gitu ya Mbak aku ada pertanyaan personal Bukan bukan personal banget Maksudnya gini Penasaran banget Maksudnya Kalau misalkan ngomongin tentang Tadi yang di Untuk cek Apa tadi Bakat dan lain-lain Personal lead ya Yang well-known Talenta juga Itu apakah Will it change Year Another year Berubah gak Atau dari kecil Misalkan kecil dia Hasilnya Kemudian apakah nanti Ketika dia tumbuh Tumbuh remaja Berubah lagi Dewasa berubah lagi Perlu diketahui Pemeriksaan genomic ini Cukup dilakukan Satu kali seumur hidup Karena basicnya DNA ya Mbak Insya Allah ya Satu itu Sudah gambaran diri kita Dengan satu kali periksa Itu sudah gambaran diri kita Seperti itu Oke Gak perlu diulang lagi Oh nanti 20 tahun lagi Misalnya sekarang 25 tahun periksa Nanti 20 tahun lagi Periksa lagi Gak perlu Itu tidak berubah Tidak berubah Karena kan namanya bakat ya Bakat itu given kan Nah nanti apa yang kita lakukan adalah Kedepannya Supaya Keputusan hidup kita adalah Untuk mempertajam Mengasah bakat yang udah kita punya Jadi gak salah sasaran gitu Jadi Prisinya gini Kalau misalnya kita punya bakat Kayak tadi Punya bakatnya Lebih ke kreativitas Atau ke seni Terus kemudian kita ternyata Terjunnya ada di Bidang yang exact gitu ya Apakah terus kemudian Jadi kita Oh berarti kamu gak bakat Enggak ya tetap bisa dilakukan Cuman kan akhirnya kamu tahu Bahwa kamu punya potensi yang lain Dan yang disitu juga Pasti kalau misalnya dipus pun Tidak bisa terlalu maksimal Karena sebenarnya bakatnya Bukan di arah sana gitu Biar gak salah jurusan Biar gak salah jurusan Nanti memang benar sedini mungkin ya Benar Benar Karena nanti Dari ngomongin soal alergi aja Wah aku langsung mikir Nanti kalau aku punya anak Cepet-cepet genomic Biar aku tahu Alergi anak itu apa Sepanjang ini Mungkin kacang-kacangan Bisa banget Nanti bisa Bisa kelihatan nanti Kita bisa Bisa punya awareness Yang lebih ini lah Intinya Dengan informasi yang lebih banyak Lebih lengkap yang kita tahu Keputusan hidup kita Nanti pasti akan jadi Jauh lebih tepat Dan jauh lebih mudah Untuk ambil keputusan Karena kita udah tahu Kita kayak apa nih gitu Jadi gak usah Ngebenchmark sana sini lah Aku punya pilihan Gue sendiri gitu Karena aku begini gitu Ya mungkin lupa tadi Belum saya sampaikan ya Untuk laporan Kayak sport gen Itu ada 65 laporan Jadi laporan kayak Misalkan daya-daya Terhadap kacang-kacangan Seperti yang disebutkan tadi Terus kayak nutrisi ya Terhadap vitamin C Vitamin K Sampolat Kayak gitu Kalau yang sport gen Ada 98 laporan Tapi kalau yang wellness Ini lebih banyak lagi Ada 147 sekitar itu Laporan Yang paling lengkap lah itu Paling lengkap Nanti ada banyak hal Nanti yang ini Bisa dipelajarin Dan ada konsultasi Dengan dokter genetika kita juga Gak ada hasilnya Nanti langsung dijelaskan Jadi gak salah persepsi itu Membaca hasilnya itu Seperti apa Dijelaskan juga nanti Itu yang aku juga mau tanya Nanti sebelumnya Apakah ada konsultasi Untuk paket-paketnya Atau sesudahnya gitu Oh ternyata sesudahnya juga Sesudahnya Tapi itu kan per paket berarti ya mbak ya Iya betul Berarti bisa pilih yang 1, 2, 3 Iya 3 aja yuk Sekalian lengkap Langgung banget Sudah ya Mau cek dulu Langsung ambil wellness aja Gak usah tika-tikanya Ya karena sudah mencapai itu Jadi bisa lebih Lebih inilah Dan itu pasti gak berubah Ternyata bener Iya bener Aduh malu aku tanya begitu Lu gak apa-apa Aku juga gak ngerti loh Pertama Tapi aku pikir lagi Oh mungkin karena basic DNA gitu Jadi gak akan berubah Mungkin yang berubah itu karena Lingkungan gitu ya Emosi apa gitu-gitu Maksudnya Kalau misalkan tadi ngomongin bahwa Apa Daya ingat dan lain-lain ya Itu kan ada kayak Ada vitamin untuk menambah daya ingat Nah ketika minum-minum seperti itu Apakah nanti akan berubah Seperti apa gitu loh Yang tadi Pengen tanya Kenapa bisa berubah gitu Yang mempengaruhi Kehidupan kita gitu ya Kalau ini kan Kembali ke awal Tujuan pemeriksaannya kan Untuk memprediksi Prediksi Jadi Kalau udah tahu Daya ingat yang lemah Ya gak ada salahnya Lu gak ngambil vitamin Untuk itu Kayak gitu aja sih Jadi tidak merubah Basicnya Apa namanya Si genetiknya Seperti apa Tidak diubah Tapi kan kita bisa melakukan Sesuatu untuk itu Kita tahu kelemahannya kita Yang kurang itu bisa kita Bisa kita tambah Secara nutrisi Misalnya memang ini Kecenderungannya Defisiensi untuk nutrisinya Jadi Kita harus banyak-banyak yang nambah Nih nutrisi Berarti aku harus Asupannya harus seperti ini Kalau perlu ngambil vitamin tambahan Dan lain-lain Kayak gitu Jadi jangan setelah terima kayak Oh yaudah Aku begini kok Aman gitu Kamu kok lupa Ya memang apa lupa Secara datau Enggak gitu Betul Jadi cuman begitu-begitu aja Konsepnya gak gitu ya Tujuannya lebih baik Harus jadi lebih baik Nanti ini adalah Caranya kita untuk bisa jadi lebih baik Kedepannya itu tadi yang saya bilang Kedepan bisa lebih baik lagi Misal yang tadi wellness yang Pemeriksaan kulit Kulit baja Berarti Ketika kita tahu bagaimana Prediksi-prediksi di kulit kita Berarti nanti misal Mau konsultasi dengan dokter kecantikan Klinik kecantikan Lebih Sangat mendukung Sangat mendukung Biar searah nanti Oh ini udah Ini kok Elastisitas kulitnya bagus Jadi gak perlu tambahan kolagen Atau sesuatu Nah kayak gitu-gitu sih Nantinya Gitu Siap-siap Ini kayak pintu pembuka gitu Jadi kita mau kemana Kita mau kemana Benar Jadi kayak semacam kamus sih sebenarnya Lebih ke kamus Kalau kita punya KBBI gitu Kamus besar Bahasa Indonesia Ini kita punya kamus genetiknya kita Jadi semuanya harus based on kamus Balik lagi ke kamusnya bilang apa nih Gitu Oke siap Wah ini penting buat para finalis Juga penting lagi juga Buat kita-kita ini ya Betul Setuju Mbak tapi kalau yang ini Baru di launching Atau sudah apa belum Kalau yang ini Sudah kita launching kemarin Waktu Tanggal 2 Mei Iya Baru banget ya berarti Baru Baru banget Makanya itu Kita arahnya pengennya Udah kita sekarang Apa namanya Lebih perhatiin deh Kesehatan kita Sebelum nantinya Kedepan jatuh sakit Gitu ya Mumpung sekarang Mumpung sehat Kenapa enggak sekarang Gitu Karena kalau udah sakit tuh Duh biaya penyakit tuh Mahal banget loh teman-teman Kalau yang belum tahu ya Ada BPJS kesehatan tuh Lumayan nolong Cuman memang biaya kesehatan Sehat tuh mahal Katanya orang bilang Gak apa-apa intermejo Sehat tuh mahal gitu ya Karena misalnya orang bilang Harus Jus Harus Apa namanya Harus daftar membership Gym dan lain sebagainya Lah kebayang gak Kalau kamu sakit tuh Kamu semalam Nginep opnama di rumah sakit Berapa biayanya Coba Bayangin kalau cuman Katakan kita Taban nutrisi Dengan minum jus Setiap hari Yang cuman 10 ribu Atau berapa Sebulan cuman berapa 300 ribu Sekali kamu sakit Semalam aja gak dapet 300 ribu Kamar belum obat Belum dokter Nah itu kan Maksudnya Lebih dihargai lah Kesehatan kita nih Bener-bener dirawat gitu Dijagain bener Supaya gak sampai sakit Gitu Oke Siap Oke Kamu tertegun karena Iya Enggak aku flashback Masa-masa sakit dulu Kayak ya Allah Jangan-jangan Jelang-jelang sakitnya Oke Mbak ini boleh Dispil gak Kalau misal mau pemeriksaan Berarti langsung saja Ke ini Iya langsung aja Datang ke Parahita terdekat Atau boleh kontak Ke Hai Parahita ya Hai Parahita boleh Nanti bisa Nanti petugas kami Bisa datang ke rumah Atau ke kantor Bisa Sangat bisa Oke Gitu Siap-siap Beneran Kapan lagi nih Mau jadi teman sehat Parahita Kalau gak sekarang Iya gak sih Iya Kalau gak nanti Jadi teman sakit Bukan lagi teman sehat Nah Ayo Jadi teman sehat Parahita Kalau gitu Jadi untuk membantu Kualitas hidup kita semua Kita bersama Dalam segala aspek ya Bener Gak hanya tentang Kesehatan ya Maksudnya kayak Pantangan nutrisi Tapi juga tentang Banyak hal Sampai ke bakat Minat dan bakat Itu sangat informatif sekali Mungkin bisa dicoba ya Untuk selanjutnya Iya Udah coba lah Baru-baru Baik Terima kasih banyak Untuk Mbak Yuanita Terima kasih banyak Thank you banyak Mbak Nurika Bersama Sindi Semoga Ini ya Menggugah kita Untuk ingin hidup Lebih sehat lagi Berarti berhasil nih Kampennya kita ya Disini dua orang Paling gak gitu Sini bergabung Bisa disebarkan ke Betul Betul Nanti tribuners yang lain Siapa tau Iya kan Semoga Kita semua pada sadar Akan kesehatan kita Untuk bisa lebih baik Betul Oke siap Nanti mungkin kapan-kapan Kita bisa ngobrol lagi Mbak Tentang apa Boleh Senang banget Kita diajakin ngobrol Sini ya Kamu juga senang sekali Baik Baik Siap Baik tribuners Untuk itu Saya akhiri dulu Saya Nurika Anissa Dan rekan saya Dan saya Sindi Pamit undur diri Selamat bertemu kembali Di podcast kami selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!